selamat menikmati aplikasi desain 3D beserta cara download dan installnya sebenarnya ada banyak sekali aplikasi 3D modeling yang lebih bagus dan digunakan oleh para profesional salah satunya adalah blender tidak hanya desain benda mati desain orang pun juga bisa dan bahkan kalian juga dapat membuat animasi 3D dari aplikasi gratis tersebut dan saya juga pernah membuat sebuah animasi tapi hanya animasi 2D atau anime di video saya sebelumnya dan insyaallah selanjutnya saya juga akan membuatnya lagi dengan genre action sebagai konten original saya sekalian promote guys mohon bantanya ya klip subscribe agar kalian tidak ketinggalan dengan update karya terbaru saya nanti oke kembali ke penjelasan sampai mana tadi oh iya blender aplikasi tersebut memang multifungsi banget tetapi saya tidak merekomendasikannya bagi kalian para pemula karena selain speknya yang tinggi pengaplikasiannya juga sangat sulit saya saja tidak bisa apalagi kalian hahaha enggak enggak bercanda bercanda hehehe jadi saya akan merekomendasikan aplikasi yang selain ukurannya yang terbilang kecil juga pengaplikasiannya sangat mudah saya menemukan aplikasi ini dari video bang aril noah yang saat itu mendesain bodi sebuah motor dan dijelaskan di IG nya bahwa aplikasi yang dia gunakan adalah sketch up setelah itu saya mencobanya dan aplikasi ini memang memang 200 kali lipat lebih mudah daripada blender hahaha lebay tapi begitulah saya menggambarkannya sangat mudah sekali aplikasi ini biasanya seringkali digunakan untuk mendesain rumah namun kalian tidak hanya bisa mendesain rumah dari aplikasi ini tapi juga benda-benda mati lainnya seperti halnya motor seperti bang aril atau kalau saya untuk mendesain ini walaupun seperti jebakan tikus tapi ini adalah sebuah senjata yang akan menjadi senjata di karakter anime saya nanti oke langsung saja akan saya jelaskan mulai dari cara downloadnya namun sebelum saya lanjutkan tolong bantu saya dengan cara klik like dan bagikan dan jika ada yang kalian tanyakan silahkan tuliskan di kolom komentar dan sekali lagi jangan lupa subscribe channel saya dan nyalakan tombol lonceng terutama bagi kalian para wibu seperti saya hahaha oke pertama buka browser kalian kemudian ketikan alamat link yaitu bagas31.info sebuah situs yang menyediakan berbagai software gratis lalu ketikan keywordnya di kolom search sketchup haha tanpa spasi lalu tekan enter kemudian cari versi yang terbaru dan disini adalah Februari 2020 klik saja yang itu atau jika kalian menemukan update terbaru lagi klik saja yang itu nah ini adalah spesifikasi minimumnya tidak butuh komputer dengan spek tinggi jadi insyaallah apapun spek pc atau laptop kalian pasti akan work di komputer kalian untuk ukurannya juga hanya 198MB tidak sampai setengah giga oke selanjutnya pilih link downloadnya saya memilih yang file up dan kalian akan dibawa ke halaman wow.io kemudian klik saja I'm a human jika muncul jendela baru itu adalah iklan close saja oke tunggu 3 detik dan kemudian klik get link jika terbuka jendela baru lagi close lagi abaikan semua iklannya dan klik get link lagi dan lagi sampai masuk ke alamat tujuan kita yaitu fileupload.com kemudian klik free download dan lagi abaikan iklannya dan klik lagi linknya kemudian scroll ke bawah checklist saya bukan robot dan tunggu 30 detik dan klik create download link kemudian klik klik here to download sampai file terdownload dan selamat menunggu oke setelah file installernya terdownload kemudian jangan lupa menownload cracknya file bawahnya yang lebih kecil lagi file jamung pilih linknya sama kayak tadi dan lakukan langkah-langkah seperti tadi oke setelah kedua file-nya terdownload buka hasil download kalian dan kemudian ekstrak file-nya jika dibutuhkan password masukkan saja password-nya yaitu www.bakas31.com oke jika sudah sebelum kalian melakukan instalasi matikan dulu internet kalian juga antivirus kalian dan juga windows defender kalian karena saya tidak memakai antivirus dan hanya windows defender jadi saya hanya akan mematikan windows defender saja oke jika sudah klik kanan file setup dan pilih run administrator kemudian klik next dan install tunggu sampai proses download-nya selesai setelah itu klik finish kemudian jangan kalian buka aplikasi kecap-nya terlebih dahulu tapi ekstrak file jamu yang telah kalian download tadi dan kopikan semua isinya ke C program files sketchup 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 2020 dan pas tekan disini repel file oke dan aplikasi sudah dapat kalian gunakan dan ini adalah desain saya yang tadi oke saya rasa video saya kali ini cukup sampai disini jika ada yang kalian tanyakan tuliskan saja di kolom komentar juga jangan lupa klik like dan share jika video ini bermanfaat juga yang paling penting jangan lupa klik subscribe agar kita bisa bertemu lagi di video medok saya selanjutnya juga anime medok pertama yang akan segera saya rilis hahaha jana mata ne